Lakfesdam NU Singkatan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdotul Ulama Lembaga ini lahir sebagai jawaban atas pergeseran paradigma NU dari gerakan politik praktis menuju gerakan sosial keagamaan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kerahmatan semesta Rahmatan Lil'anamin Pada muktamar NU ke-27 tahun 1984 di situ Bondo NU menetapkan untuk kembali pada khidroh NU 1926 yakni kembali pada organisasi sosial keagamaan yang berorientasi pada kegiatan dakwa, sosial, pendidikan, dan penguatan ekonomi tidak lagi berorientasi pada gerakan politik praktis Adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa disapa sebagai Gusdur Ketua Umum Tanvidya PBNU terpilih dalam muktamar situ Bondo sebagai inisiator pendirian Lakfesdam Begitu terpilih, Gusdur langsung menyiapkan tim untuk merubuskan konsep pengembangan sumber daya manusia sebagai penjabaran dari ajaran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, Khitoh NU, dan Mabadi Khaira Umma Pada tanggal 6 April 1985 Masehi bertepatan pada 15 Rajab 14.5 Hijriyah Gusdur membentuk Lakfesdam Pada saat itu, Lakfesdam berbentuk Lajna, bukan lembaga Lajna adalah perangkat organisasi NU untuk melaksanakan program NU yang memerlukan penanganan khusus Namun, sejak muktamar ke-29 di Cipasung pada tahun 1994 bentuk Lakfesdam berubah dari Lajna menjadi lembaga yakni suatu perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan atau yang memerlukan penanganan khusus Misi utama Lakfesdam adalah menggerakkan dan mendinamisasi organisasi NU memperdayakan sumber daya manusia NU mengkaji dan melakukan rintisan untuk pengembangan peran strategis organisasi NU dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Walhasil, sejak kelahirannya Lakfesdam diharapkan menjadi dapur gagasan organisasi NU di tingkat masing-masing dan menjadi produser kader-kader NU yang jujur amanat, adil, berintegritas, bermartabat, dan berhaluan alusunawal jamaah An-Nakhdiya Oleh karena itu, selama 15 tahun memimpin NU Gusdur dan Ketua Umum PBNU setelahnya selalu memilih ketua, sekretaris, dan pengurus Lakfesdam NU berasal dari aktivis gerakan sosial dan intelektual muda NU yang kritis, progresif, dan transformatif Pada umumnya, mereka sebelumnya telah berkiprah di lembaga swadaya masyarakat lembaga pers, dan lembaga pelitian Artinya, integritas dan komitmen sosialnya dalam melakukan kajian kritis dan transformasi sosial telah terbukti dalam kerja-kerja nyata Sebut saja misalnya Setelah 37 tahun usianya Lakfesdam PBNU kini menjadi perangkat NU yang berfungsi sebagai lembaga kajian isu-isu strategis dan pemberdayaan manusia untuk transformasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat Visi yang hendak dicapai adalah menjadi pusat kajian strategis berpengaruh dan pemberdayaan manusia bermartabat Ada pun misi Lakfesdam PBNU adalah 1. Mengaruh seutamakan pengamalan nilai-nilai Islam Aswaja Anakduya yang moderat dan inklusif untuk memperkuat tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat 2. Mempengaruhi kebijakan publik dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional berbasis data dan kajian strategis 3. Memperdayakan manusia agar menjadi unggul, bijak, adil, dan responsif terhadap perubahan sosial 4. Mendayakan pengetahuan dan sumber-sumbernya sebagai basis penguatan program organisasi, pengembangan ilmu, dan pemberdayaan manusia secara berkelanjutan 5. Memperkuat kapasitas Lakfesdam dan NU untuk menjadi organisasi yang mandiri, transparan, dan akuntabel Demikian adalah kepemimpinan Lakfesdam PBNU dari masa ke masa Pada periode 1985-1990 oleh Abdullah Syarwani sebagai ketua dan Mustafa Zuhad sebagai sekretaris Pada periode 1988-1990 oleh MM Bila sebagai ketua Hilmi Ali Yafi sebagai sekretaris dan M. Sa'id Budairi sebagai direktur Pada periode 1988-1990 dibentuk proyek pengembangan NU untuk peningkatan sumber daya manusia oleh M. Sa'id Budairi sebagai direktur dan M. Abbas Mo'in sebagai wakil direktur Pada periode 1989-1994 oleh M. Sa'id Budairi sebagai direktur badan pelaksana dan Abdullah Syarwani sebagai koordinator dewan pengembangan Pada periode 1994-1999 oleh Abbas Mo'in sebagai ketua Lukman Hakim Sa'ifuddin sebagai sekretaris dan Arif Mudah Sirmandan sebagai direktur Pada periode 1994-1999 oleh Helmi Ali, Mufid Abu Syairi, Lukman Hakim Sa'ifuddin sebagai ketua M. Masjid Budairi sebagai sekretaris M. Muntajid Bilah sebagai sekretaris dan Lilis Nurul Husna sebagai direktur Pada periode 2009-2014 Yahya Maksum sebagai ketua Lilis Nurul Husna sebagai sekretaris Abdul Wahid, Ahmad Fahruddin dan M. Hashim sebagai direktur Pada periode 2015-2021 Rumah Di Ahmad sebagai ketua dan Marzuki Wahid sebagai sekretaris Bersama LAKPESDAM NU Bermartabat Bangsa Berdaulat Masyarakat Damai Adil Dan Maslahan Terima kasih telah menonton!